Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Martin Luther dari kelas MPY2C Disini saya ingin memberikan informasi mengenai rokok yang saya tahu Berhubung saya juga tidak merokok Jadi saya mencari tahu searchingnya itu dari berbagai sumber Yang pertama disini saya ada berbagai jenis macam rokok Ada dari Nestle Filter, gudang garam filter Nggak tahu kenapa diberi nama gudang garam Mungkin produksinya itu dari garam asin kali ya Terus ada Jisam Su Yang ini kretek Yang ini tadi rokok putih Yang ini filter Dan yang satu lagi adalah mentol Yang bermerek SC Ceng Nah kita coba lihat dalamnya satu-satu ya Oh mungkin sebelumnya saya sebutin dulu kali ya Kadar-kadar tarnya dan nikotinnya Kalau untuk gudang garam filter ini sendiri Tertulis di bungkusnya Tarnya itu ada 31 mg tar dan 2,2 mg nikotin Untuk dalamnya itu seperti ini Ya filter ya Ini filter ada busanya Disini ada tulisan gudang garam Terus panjang kesini dan tembako baunya Baunya wangi Kita masukkan lagi Lalu yang rokok putih Ini kebetulan temen saya yang beli masih full isinya Tuh masih full kita lihat Karena disebut rokok putih ya memang putih Terus ada tulisan mereknya ya Neslet nih Neslet Terus baunya Baunya Lebih harum yang tadi sih Tapi yang ini Gak tahu rasanya Karena saya memang tidak merokok Kita tutup lagi Oh iya belum dibacain Kalau yang ini Kadar tarnya 15 mg tar dan 1 mg nikotin Jadi sama filter tadi Lebih besar tarnya di filter Dan nikotinnya juga lebih besar di filter Satu lagi yang ini Ini rokok hitam kretek Ini Bentuknya dulu ya Bentuknya itu seperti ini Mewah Seperti emas Emas-mas yang jual lah Terus Bungkusnya elegan juga tuh Bisa dilihat ya Di samsu ini 19.012 batang Terus Dari Tarnya Tarnya mana ini Oh iya disini 39 mg tar Dan 2,3 mg nikotin Sama yang 2 tadi Lebih besar yang mana Kita lihat Yang ini 15 39 31 berarti lebih besar ini ya Nikotin dan tarnya Untuk yang mentol SAC Kebetulan rokoknya sudah habis Karena Laku dijual di pasaran Dan di kontrakan Ini 12 mg tar Dan 0,8 mg nikotin Berarti ini Nikotinnya sangat rendah Dan kedua ini juga Rasanya Ada seperti Mentolnya gitu Beda dari yang tadi Kita review Dari 3 tadi Dan sekarang saya ingin Menjelaskan Ya Baik atau tidaknya Merokok itu Sebenarnya Lebih banyak buruknya Efek merokok ini Daripada Tidak merokok Tetapi Efek Kenapa saya bilang Ada efek baiknya Karena Efek baiknya merokok itu Adalah jika Kita sedang merasa busan Kita bisa meluangkan Waktu kita Untuk merokok Dan kita bisa Membuat pikiran kita itu Jadi Fresh lagi Apalagi jika ditemani Dengan kopi Dan jika Nanti video ini Ini akan saya upload Ke dalam Video email kelas Untuk memenuhi tugas Public speaking Jadi Nanti disitu Ada teman saya Yang kayak Mereview gitar Dia itu Kalau anda perhatikan Dia itu seperti Perokok Karena kenapa Pas saya nonton videonya itu Tangan dia kuning Kenapa kuning Kalau saya rasa Dia karena suka Menghisap rokok Gudang garam filter ini Kenapa saya bilang Dia kuning Karena Busanya ini Menimbulkan efek kuning Di tangan Seperti itu Saudara-saudara Jadi Ya saya Lebih baik Menyarankan Anda untuk Tidak merokok Karena Efek buruknya Seperti saya bilang tadi Lebih banyak Daripada Efek baiknya Contohnya Membuat tangan kuning Dan kalau Discan Bisa paru-paru Anda kotor Hitam Bibir Anda Bisa menyebabkan Kanker mulut Terus Bisa Gigi hitam-hitam Dan Gusi pun Bisa berpengaruh Pada situ Jadi Lebih baik Anda Tidak merokok Daripada Merokok Karena banyak Sisi negatifnya Oke Saya rasa Cukup ya Untuk Pengenalan Mengenai Rokok Dan dampak-dampaknya Saya tutup Untuk kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton